Intro Hai, jumpa lagi dengan Star Football, tempat berkumpulnya bintang-bintang lapangan hijau. Empat pemain bongil putra asli Papua membawa kebangkitan Persipura lewat aksinya ketika berhadapan dengan Persiraja. Yang menarik adalah Persipura tim yang sangat ditakuti di kompetisi Liga Indonesia justru malah tersiok-siok di awal musim. Persipura seolah menjadi tim yang kehilangan gairah bermain sepak bola sepeninggal legenda mereka Boas Solosa. Bahkan Persipura sempat terpelosok di dasar klesmen sebelum bertanding melawan Persiraja. Akhirnya Persipura menemukan bentuk permainan terbaiknya ketika melawan Persiraja meskipun sempat dikagetkan oleh gol dari Hendrik. Empat pemain bongil putra daerah yang menjadi tumpuan Persipura beraksi. Berawal dari pergerakan gunaan Sarman Doen diteruskan ke Totvere dengan sekali keping. Bola dikirim ke tengah dan Rikki Kayame berhasil menerima sodoran sempurna hingga tak egois untuk diberikan kepada Pahabol sehingga menjadi gol. Gunan Sarman Doen yang menjadi otak serangan awal Persipura, terlebih dulu mencetak gol pertama Persipura. Akhirnya setelah menunggu beberapa pertandingan, kombinasi pemain lokal Persipura berhasil menunjukkan kelasnya. Tak salah jika Papua dijuluki Sambanya Indonesia, berkat bakat alam di bidang sepak bola yang dimilikinya. Jika terus bersinar, meskipun bertubuh mungil, empat pemain Papua di lini serang dapat menjadi perubahan bagi generasi baru Papua. Menurut kalian, bagaimanakah penampilan dari empat pemain tersebut? Mari kita debatkan di kolom komentar. Jika kalian suka dengan konten ini, jangan lupa klik tombol subscribe lalu nyalakan loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan informasi update dari tim StarFootball. Thank you and see you next time! Terima kasih telah menonton!